Bahwa manhaj salafi itu mengutamakan tauhid. Itu pasti. Tidak ada da'wah salafiah atau gerakan da'wah salafiah atau manhaj salafi yang mengajak orang kepada dirinya, mengajak orang kepada pemimpinnya, mengajak orang kepada golongannya. Tidak. Di mana di dunia ini adanya golongan-golongan. Itu hanya alat. Sehingga di zaman Rasulullah SAW pun ada orang-orang Arab, orang-orang yang bukan Arab. Orang Arab pun terbagi-bagi orang Quresh. Ada pula yang bukan orang Quresh. Kemudian ada yang Ahlul Bet dan ada yang bukan Ahlul Bet. Kemudian di kalangan orang Madinah sendiri ada yang Muhajirin dan Ansar. Di kalangan orang-orang yang asli Madinah sendiri ada berbagai suku. Ada Aus, ada Khazraj dan seterusnya. Untuk apa itu semua? Allah terangkan. Lita'arofu. Untuk saling mengenal. Sehingga tidak boleh keluar dari tujuan ini. Di saat ada orang menarik-nariknya kepada asabiyah, kepada fanatisme golongan, fanatisme kepada seseorang, maka itulah awal kesesatan. Jadi kita tidak boleh mengajak orang kepada suatu golongan yang ternyata golongan itu mengajak kita untuk asabiyah, untuk fanatik kepada golongan itu sehingga menganggap yang lain salah. Itu tidak benar. Sehingga manhad salafi itu milik semua orang. Gerakan dakwah salafi itu kewajiban semua orang. Tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Jangan pernah ada di antara kita orang yang merasa lebih memiliki dakwah ini daripada yang lain. Tidak benar. Kita ini semua sedang belajar. Belajar untuk mati. Husnul khatimah. Itu persoalan kita. Sehingga Rasulullah SAW memberi kita amanah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah dia berhak masuk surga.